Oke baik saya ulangi Kemarin kita sudah mendapatkan materi tentang jaringan komputer Saya harap kalian sudah membacanya dan menggali lebih jauh tentang apa itu jaringan komputer Ada yang mau cerita enggak tentang apa yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu? Kalau ditanya pasti diem ya Kalau saya langsung diam apalagi secara virtual ya lebih diam Baik saya harap kalian mendengarkan ya Ini kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan saja Baik hari ini kita akan membahas tentang topologi jaringan Jadi kita akan mengulas tentang bagaimana kita membuat sebuah jaringan ya Karena ada beberapa metode yang bisa kita gunakan Nah dalam setiap metode itu tentu nanti ada kelebihan dan kelemahannya Baik sebelum kita lanjut ke apa saja topologinya Perlu saya beritahukan bahwa topologi jaringan ini adalah lapisan layer ya Kalau di OC model itu Dia adalah lapisan layer tentang bagaimana Bagaimana sebuah jaringan itu berkomunikasi Dengan beberapa perangkat ya Beberapa PC, beberapa laptop, beberapa smartphone Ataupun dari PC, smartphone, dan laptop juga bisa Jadi semua device Jadi itu kita memerlukan sebuah topologi Agar beberapa perangkat tersebut dapat terhubung Terdapat berkomunikasi Nah dalam kesempatan ini Akan saya jelaskan sedikit nanti tentang topologi yang menggunakan kabel dan near kabel ya Atau wired sama wireless Sekarang hampir semua instansi Semua jaringan rumah juga Pasti ada wirelessnya Jadi itu harus kita bahas juga ya Jadi jangan hanya kabel saja Karena di kehidupan sehari-hari kita Kita selalu ya Selalu menemukan jaringan yang wireless Atau yang tanpa kabel Baik untuk yang pertama itu ada Topologi star ya Di topologi star ini dihubungkan oleh sebuah Hub atau switch atau saklar Kalau di bahasa jaringannya Hub lah Hub atau switch itu yang sering digunakan Jadi disini adalah Beberapa komputer itu Jaringannya dihubungkan oleh hub atau switch Nah Jika terdapat satu yang bermasalah Maka Yang bagian-bagian sini saja Yang dia tidak dapat terkoneksi Tapi di bagian yang lainnya Masih dapat Perkoneksi Ini sudah jarang digunakan saat ini Tapi kita tetap akan mengulasnya Kelebihan dari Jaringan ini Atau topologi ini Ketika ada komputer yang Yang bermasalah ya Ada kabel yang putus disini misalkan Akan menyebabkan gangguan Tidak putus setenuhnya Tapi ada gangguan Baik dari bandwidthnya Ataupun dari koneksinya Terus nyambung Terus nyambung Seperti itu Lalu yang selanjutnya Ini ada topologi ring Topologi ring ini Seperti cincin Jadi Antara perangkat Ke perangkat Langsung terhubung Dengan Membentuk sebuah loop Jadi ini looping Looping aja Jadi dari komputer 1 2, 3, 4 Ini dia Selalu terhubung Nah Kelemahannya disini Kelemahannya disini Jika Ada yang Putus ya Ada yang bermasalah Misalkan kabel disini putus nih Maka semuanya Akan Akan Terdampak Jadi Jika sudah putus Putus semua gitu Nah ini sudah Hampir sudah tidak digunakan lagi Sudah digunakan Karena itu Kelemahannya tadi Misalnya menggunakan kabel Butuh kabel yang Banyak Tergantung Jaraknya juga ya Tergantung jaraknya Dan jika satu putus Maka yang lain juga putus Seperti itu Ini sudah Lama sekali Dan hampir sudah tidak digunakan lagi Untuk topologi ring ini Satu kabel putus Maka Tidak Akan sambung Yang lainnya juga Nah ini lebih Lama lagi Ada topologi bus Topologi bus ini Menggunakan Konektornya adalah BNC Konektor ya Atau T Konektor Kalau bahasa Sehari-harinya Ini juga sudah lama ya Sudah Sudah lama Sudah lama sekali Dan sekarang Sudah mulai ditinggalkan Untuk topologi seperti ini Bahasa topologi Iya jadi Antarkabelnya Menggunakan BNC connector Untuk menghubungkan Antarkomputer Seperti itu Lalu Nah ini yang Yang masih Digunakan Yaitu Mesh topologi Dimana Topologi ini Dia memiliki Alternatif Yang Tidak hanya Satu ya Jika terdapat Jaringan kutus Maka akan Dialihkan ke Jaringan yang lainnya Dan Dan biasanya Dalam topologi Mesh ini Dia Menggunakan Menggunakan Router ya Jadi router Adalah Kalau di Indonesia Kan kan artinya Untuk Sebagai penjalur Nah penjalur Jadi Di router ini Nanti kita bisa set Kita bisa konfigurasi Berapa jaringan yang akan Kita gunakan Dan Device mana saja Yang bisa Terhubung ke router kita Jadi Router ini bisa Kita konfigurasi Nanti akan kalian Pelajar lebih lanjut Di matapoli Jaringan komputer ya Jadi Ini yang masih Digunakan saat ini Jika Ada satu Jaringan yang terputus Maka Bisa menggunakan Alternatif jaringan lain Mudahnya seperti itu Untuk membahami Topologi Mesh Nah untuk Infrastrukturnya itu Partikologi ini Yang sekarang Saat ini Masih digunakan ya Dan terus digunakan Seperti ini ya Ini ada Ada server Atau ISP Ini ada Router Kemudian ada Access point Di sini Ini yang Yang dipakai Di kampus kita Mungkin di rumah-rumah Kalian juga ya Jadi dari provider Kemudian Dihubungkan oleh Router atau modem Kemudian Nyambung lagi Nyambung lagi Biasanya Biasanya Itu langsung ke Access point ya Access point ini gunanya untuk Untuk memberikan jaringan Secara wireless Jadi tidak Tidak perlu kabel lagi Biasanya kalau di rumah Itu seperti ini ya Masa di rumah saya Seperti ini Jadi hanya Dari ISP Kemudian ke Access point Lalu Laptop Handphone Semua bisa terhubung Kita bisa juga Menambahkan kabel ya Kabel lagi ya Baik Kabel RG45 Kabel optik ini Juga bisa Tetap Cuma Nanti Jadinya tidak Mobile Jika kalian punya Perangkat Atau PC yang Tidak sering dipindah-pinahkan Ya Lebih baik pakai kabel saja Seperti itu Karena lebih cepat Lebih stabil Koneksi Oke Sini ada yang mau ditanyakan Enggak? Belum ada? Ada Pak Ada ya Silahkan Siapa ini Mbak Tanya Emma Lainatun Lila Panggilannya? Emma Iya Mbak Emma Gimana Mbak? Tadi kan yang Yang topologi star Pak Itu pakai Switch Kalau yang lainnya Enggak pakai Pak Pakai juga Mbak Tapi yang Ada yang Tidak pakai Seperti yang Bus Tadi Ini ya Dia hanya pakai BNC Konektor saja Tidak pakai Switch Jadi ini Ini yang Ini sudah lama Saya sudah Tidak Tidak digunakan Lagi Tidak digunakan Lagi Tidak pakai Switch Dia harus pakai Konektor saja Langsung asal Nyambung Seperti itu Dari misalkan Komputer 1 Komputer 1 Komputer 2 Dikasih BNC Langsung nyambung Jadi 2 perangkat ini Bisa Terhubung Jika dari Provider juga bisa Provider tambahkan Satu disini Misalkan Modem ya Modem auto-router Tambahkan satu disini Cuma hanya Satu jalur saja Kalau pakai Topologi Bus Kalau yang lainnya Sampai sekarang Ini Switch Tetap digunakan Pasti selalu Digunakan Ada lagi Mau ditanyakan Mbak Emma Atau Sudah jelas Yang terbaru Itu topologi Star berarti Yang terbaru Mesh Sebenarnya Banyak Mesh Itu Ada ad hoc Juga Jadi Basicnya Semuanya Itu Mengadopsi Dari Topologi Mesh Jadi Kita tidak Hanya Bergantung Pada satu Jaringan Saja Tapi Jika Satu Jaringan Itu Bermasalah Kita bisa Menggunakan Alternatif Jaringan Lainnya Misalkan Kalau kalian Di kampus Itu Di kampus Ketika kalian Mengaktifkan Wifi Di laptop Itu Pilih handphone Itu kan Pilihannya Ada banyak Ada Perpusakaan EFET Ada PTK EFET Ada Mahasiswa Seperti itu Kenapa Dibuat Seperti itu Karena Itu Bisa menjadi Alternatif Bisa menjadi Alternatif Jika Ada satu Yang bermasalah Kalian bisa Mencoba Ke Akses Polen Lainnya Misalkan Yang Mahasiswa Wifi Untuk Mahasiswa Bermasalah Kalian bisa Coba Pakai Yang Purpus Seperti itu Bisa dipahami Mbak Emma Bisa Pak Terima kasih Ada lagi Yang ingin bertanya Baik Kalau tidak ada Saya lanjutkan Untuk Topologian Infrastruktur ini Ini Saya ulang lagi Ini yang Kita gunakan Saat ini Jadi Dari Server ISP Kemudian Apa Kemodem Atau Router Lalu Lalu Ke Access point Access point Nah Access point ini Misalkan Kita beri nama Mahasiswa Mahasiswa Unispad Jadi Kita Menghubungkan Wifi Dengan nama As pointnya Yaitu Mahasiswa Unispad Kemudian Ada lagi Topologi Ad hoc Ini tidak Memerlukan Kabel Tidak Memerlukan Jaringan Tidak Memerlukan Router Wifi Switch Yang lainnya Jadi Ini Hanya Untuk Komunikasi Antara perangkat Tidak Internet Mungkin Kalian Punya Pengalaman Memprint Dokumen Menggunakan Printer Yang Wireless Sebenarnya Pake Teknologi Ad hoc Ketika Ketika Kita Tau Alamat Atau Make Address Antara perangkat Ini Karena Setiap Perangkat Ini Punya Make Address Baik Laptop Maupun Laptop Baik Laptop Printer Smartphone Maupun Tablet Semua Punya Make Address Kalau Kalian Cek Di Handphone Kalian Sekarang Bisa Di Setting Lalu Kejaringan Nanti Ada Make Address Kalian Jadi Make Address Adalah Alamat Atau Nama Nama Perangkat Kalian Masing-masing Misalkan Handphone iPhone 13 Kemudian iPhone 13 Ema Dengan iPhone 13 Si Inan Misalkan Itu Pasti Beda Ya Make Address Beda Karena Setiap Perangkat Memiliki Make Address Yang Berbeda Beda Dan Itu Kalau Dianalogikan Seperti Alamat Rumah Si Emma Tadi Rumahnya Di Gajah Mungkur Kemudian Si Vina Rumahnya Di Ngaran Jadi Ngaran Dan Gajah Mungkur Itu Adalah Make Address Atau Alamat Perangkat Kalian Masih-masih Seperti Ada Yang Tanyakan Tentang Adhoc Mungkin Ada Pertanyaan Pak Berarti Kita Harus Memasukkan Make Address Masing-masing Tidak Tidak Karena Sekarang Sudah Otomatis Teknologinya Jadi Misalkan Si Printer Ini Kita Aktifkan Nanti Ada Kita Mengaktifkan Wi-Fi Mengaktifkan Jaringan Kita Kita Akan Menangkap Misalkan Printernya Meraknya HP Berarti HP Printer HP Kita Konek Kesana Ketika Konektif Berarti Sudah Terkoneksi Tapi Terkoneksi Hanya Dengan Printer Saja Tidak Dengan Internet Seperti Itu Bisa Dipahami Bedanya Halo Bisa Dipahami Nggak Bisa Pak Oke Kalau itu Lanjut Saja Nah Ini Yang Sampai Saat ini Digunakan Sering Digunakan Itu adalah Wireless Mesh Dari Toplogi Mesh Basicnya Tapi Ditambahkan Dengan Wireless Ini Yang Digunakan Di Kampus Kita Jadi Misalkan Ada Dua Lantai Dua Lantai Itu Menggunakan Satu Menggunakan Satu Server Misalkan Desknet Desknet Si ISP Internet Service Provider Lalu Dihubungkan Dengan Modem Motor Switch Lalu Dihubungkan Lagi Ke Beberapa Asus Point Asus Point Satu Dua Dua Tiga Empat Misalkan Bagaimana Jaringan Ini Bekerja Bagaimana Perangkat Kita Dapat Menangkap Jaringan Yang Sediakan Kampus Ini Misalkan Maka Pertama Jaringan Kita Akan Memilih Jaringan Yang Terkuat Terkuat Sinyalnya Misalkan Kita Berada Di Lantai Dua Maka Yang Kita Bisa Lihat Di Sinyal Barnya Di Pilihan Wi-Fi Misalkan Kalau Di Lantai Dua Gedung C Yang Paling Kuat Mahasiswa Unispet Maka Kita Akan Milih Yang Sama Apakah Yang Bisa Terkoneksi Bisa Tapi Tidak Sekuat Dengan Yang Terdekat Dengan Perangkap Lalu Mungkin Ada Pertanyaan Pak Cepetan Mana Yang Di Bawah Atau Di Atas Tergantung Karena Karena Ada Yang Namanya Pengaturan Besaran Bandit Jadi Misalkan Ini Untuk Si rektor Maka Si rektor Pengen Yang Paling Cepat Bisa Diatur Dari Sini Di Modem Atas Switch Biasanya Pakai Mikrotik Nantinya Dia Akan Kalian Pajari Di Jadian Komputer Di Mata Kuliah Lebih Lanjut Misalkan Kita Membeli Paket Yang 10 MBPS Lalu Direktor Ini Pengen Yang Cepat Yang Paling Cepat Jadi Bisa Diatur Misalkan Si 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 Direktor Ini Dia Kapasitasnya 6 MBPS Yang Lainnya 1 1 1 Itu Bisa Seperti Itu Bisa Diatur Seperti Itu Jadi Mengapa Kita Ketika Yang Pakai Banyak Melambat Karena Dibatasi Misalkan Hanya 1 MBPS Yang Yang Pakai 4 Orang Misalkan Kalian Bagi Saja Berarti Hanya 250 KBPS Maksimal Yang Bisa Kalian Pakai Oke Sudah Ini Tentang Topologi Singkat Saja Mungkin Ada Pertanyaan Ini Saya Dapat Video Dari Power Short Ini Bisa Kalian Pelajar Juga Di Channel Bagus Terkini Dan Mudah Dimengerti Oke Sampai Sini Ada Yang Mau Bertanya Tidak Nanti Materinya Akan Tetap Saya Lampirkan Lagi Di Google Classroom Video Dan Materinya Oke Ada Yang Pertanya Silahkan Yang Pertanya Atau Sudah Jelas Semua Oke Selamat Sampai 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 Terima kasih.